Pemirsa Miss Indonesia 2019, Prinses Megonondo menjalin silaturahmi dan berbuka puasa bersama 350 lansia di Panti Sosial Werda Budi Mulia, Jakarta Pusat. Kehadiran Miss Indonesia dalam kegiatan sosial ini untuk menghibur sekaligus memberi motivasi dan semangat kepada para lansia. Suasana penuh keceriaan terpancar dari wajah lansia di Panti Sosial Tresno Werda Budi Mulia III, Jakarta Selatan. Para kakek dan nenek ini masih lincah saat menari bersama dengan Miss Indonesia 2019, Prinses Megonondo. Sambil menunggu waktu berbuka puasa bersama, keakraban dengan para lansia usia 60 hingga 90 tahun yang berjumlah 350 orang ini terasa begitu hangat. Bahkan dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Harley Davidson Club Indonesia ini, Prinses tak kuasa menahan haru karena teringat dengan kakek dan neneknya. Perhatikan kita di sini itu untuk memberi mereka semangat dan untuk memberi rasa kekeluargaan dan kita datang ke sini dalam nama keluarga mereka. Jadi, semuanya akan menjadi senang di sini. Karena, gimana pun juga, yang teringat ketika masuk ke sini itu nenek kakek dari saya sendiri itu kenapa ketika saya melihat mereka, yang akan saya fokuskan dengan dokter utama untuk memberi rasa kenyamanan dan rasa seakan saya cuci mereka. Dan untuk masyarakat luar sana, luangkan waktu kalian untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Karena bisa dilihat di sini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dengan pelajaran-pelajaran, terutama dengan kedekatan dengan keluarga. Dan itu yang mungkin saya ingin tekankan. Tujuan kami, kami memenuhi struktur 6 pilar dari organisasi kami yang dicetuskan oleh Ketua Umum kami, Pak Ananang Soekarno. Jadi, sedikit saya jabarkan 6 pilar itu adalah kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, sosial, horizontal, inklusif. Salah satunya ya kita tadi sosial. Kita lakukan sehingga organisasi kita bisa melakukan banyak kegiatan sosial dan kita jadi berguna di masyarakat. Kehadiran Miss Indonesia dalam kegiatan sosial ini untuk menghibur sekaligus memberi motivasi dan semangat kepada para lansia. Tak ketinggalan, Prinses Megonondo juga meminta dukungan dan doa kepada para lansia agar mampu mengikuti kompetisi Miss World 2019 dengan lancar dan dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan.